Oke, maunya anak-anak, apa kabar kalian semua? Icah harap semuanya sehat, tetap jaga kesehatan, setiap di rumah, selalu lakukan aktivitas yang positif, cuci datangan, dan selalu menggunakan masker ketika kalian berpergian. Oke, pagi ini kita akan memulai pelajaran kita di semester pertama, yaitu di kelas 3, kita akan membahas pembahasan subtema. 3A, silahkan kalian buka bukunya, kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran yang akan kita bahas pagi ini, yaitu 3 mata pelajaran, yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah SBPP, dan yang ketiga adalah Matematika. Oke, silahkan lihat dan buka halaman 3 di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jadi, makhluk hidup itu ada 3 jenis di dunia ini. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan, ya. Jadi, semua bisa kita lihat di sekitar kita, baik itu di dalam rumah ataupun di luar ruangan, ya. Pertama, kita akan bahas tentang hewan, ya. Jadi, di cahaya menjelaskan sekilas mengenai ciri-ciri hewan yang akan kita bahas, yang pertama adalah kucing. Jadi, kucing kita sering jumpai kucing, baik di rumah ataupun di lingkungan kita. Ya, kucing itu bernafas menggunakan paru-paru, semua tubuhnya ditumbuhi oleh bulu, ya. Kucing bergerak menggunakan kakinya, ya. Biasanya makan ikan ataupun daging, ya. Kemudian kucing mempunyai suara khas kayak itu, suaranya pasti kalian semua tahu, ya. Oke, meong. Oke. Yang kedua adalah ikan, ya. Ikan bergerak menggunakan sirinya, bernafas menggunakan insan. Biasanya ikan ini tumbuh di dua, apa, di air, ya. Baik itu air tawas ataupun air rata, air rata atau air rata, air rata, air rata. Yang ketiga, contoh lainnya adalah ayam, ya. Ayam itu mempunyai dua sayap, tetapi sayapnya tidak dipakai untuk terbang, ya. Sejumlah seluruh tubuhnya ditumbuhi oleh bulu juga, ya. Kecuali bagian kakinya, ya. Kayu juga bernafas menggunakan apa, paru-paru, ya. Biasanya dia mempunyai ciri khas, itu apa. Kok, pokok, pokok. Oke, gitu, ya. Makanannya apa, teacher? Biasanya dia makan sejenis apa, biji-bijian seperti padi, jadun, kacang, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai SBDP. Anak-anak, silakan kalian perhatikan di halaman 4. Di situ kita akan mempelajari panjang bunyi sebuah lagu atau notenya. Kalian perlu ketahui, jika panjang notenya itu berwarna abu-abu, berarti dia agak panjang. Ya, tetapi jika warnanya orang, berarti dia notenya pendek, ya, atau sedang. Oke, mari kita nyanyi lagu Kupu-Kupu yang lucu, ciptaan dari Ibu Sio. Semuanya nyanyi bersama, ya. Oke, anak-anak-anak yang nyanyi bersama, ya. Di rumah. Perhatikan panjang bandannya panjang. Kupu-Kupu-Kupu yang lucu, kemana engkau terdia, Yang berdiri, Berhati-hati-hati, Bunga-bunga yang rumah. Berhati-hati, Pada tangga yang rumah. Oke sekilas kalian bisa lanjutkan silahkan buka Youtubenya disitu untuk menghapalkan lagu Untuk selanjutnya kita bisa menemukan banyak pendek dari sebuah lagu nanti kita di lain pembahasan atau di lain lagu Oke kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang matematika Oke anak-anak kita lanjutkan pembahasan matematikanya tetap di tematik 3A Pembelajaran 1 September 1 lihat halaman 5 disini kita akan membahas tentang bilangan Oke perlu kalian ketahui dulu sebelum kita membahas tentang bilangan kita harus bisa tahu tentang nilai dari satuannya puluhannya ratusan bahkan ribuannya Oke disini saya akan kasih contoh dulu contohnya seribu dua ratus berarti bisa kita tulis lapang bilangan ini adalah seribu dua ratus Dan selanjutnya 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 empat ribu tiga ratus berarti kita tulis empat ribu empat ribu tiga ratus Oke dari bilangan ini ketiga bilangan ini jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya untuk mengurutkan Dari bilangan terkecil atau pembilangan terbesar perhatikan dulu angka Angka terdepan ya perhatikan angka terdepannya yang mana yang paling kecil semuanya kita menurutkan dari urutan paling kecil Kecil berarti kita perhatikan angka yang paling kecil dulu berarti urutan yang paling kecil adalah seribu dua ratus Selanjutnya adalah empat ribu tiga ratus dan yang terakhir adalah tujuh ribu lapan ratus dua puluh satu Ya itu kalau sumamanya bilangannya itu sama ribu ribuan Teacher disini sudah diurutkan dari angka yang paling kecil Jika kita ini menurutkan dari angka yang paling besar mudah Tinggal kalian perhatikan angka yang paling besar dari angka paling depan Satu empat dan tujuh yang mana dulu berarti angka yang paling besar Urutan yang paling besar Paling besar adalah apa tujuh ribu lapan ratus dua puluh satu kemudian empat ribu tiga ratus dan yang terakhir adalah seribu dua ratus Oke nanti kita akan mencoba beberapa latihan di latihan kita ayo berarti Sekarang teacher kira sudah cukup Silahkan kerjakan ayo berarti Jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung WA ke nomor berarti teacher Teacher kira penjelasan bagi kita hari ini sudah cukup Thank you, goodbye Bye